Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kepada sahabatku peternayam jadi sore hari ini saya itu berada di rumah adik saya lho ya dan kebetulan adik saya itu ternayam jadi kepada sahabatku semuanya yang masih bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya oke jadi seperti ini lho ya ini kandangnya sederhana ya dan kandang ini dibuat sekitaran kurang lebih satu bulanan seperti itu nih dan disini ada kotak-kotak untuk ayam yang sudah dewasa nih ya tapi ini masih belum siap ya masih belum stabil ini ada 1234567 ini ada ada tujuh ya di sini ini buat yang dewasa nantinya karena masih belum ada kandangnya dulu ya dan disini tuh menggunakan kandang kelpa kalpanis ya kalau khusus ayam-ayam dewasa nih seperti yang di depan sana oke dan disini lho ya disini ada anakan ini anakan ini sekitar usianya itu dua bulanan ya nih dua bulanan nih dan disini lho ya ini masih anakan ke kita nanti tanya-tanya nanti ya tapi kita review-review dulu ya tapi kita review dulu ayamnya oke ini lho ya nih ini pemiliknya ini adik saya dan ini ini anakan oke disini sama lho ya salah nih nih kita review-review dulu ya review dulu bagian kandang-kandangnya dulu isinya dulu ya nih ini bagian jantan ya bagian jantan oke dan disini bagian betina lho ya ini bagian betina ada yang di di umbar liar yang disana tuh ya tuh di umbar liar tuh bagian betina tuh di umbar liar jadi kawan-kawan itu misalnya pengen ternak ataupun pengen ya hobi hobi hayam boleh kontak saja ya boleh kontak saja sama punya adik saya nantinya saya itu mau kasih nomor kontaknya ya ataupun nomor WA nya seperti itu dan disini tuh bagian betinanya itu banyak jenis ya banyak jenis nih ada dari ninja Boston dan sweater seperti itu nih nih ada yang dom ya tuh tuh ya ini semuanya original semua ya original semuanya Oke dan disini ada juga nih nih original semua ya dan ini ada jenis Aka sama Boston ya disini jenis Boston sama Aka ya nih jenis Boston sama Aka nih ayamnya ini ini ayamnya bagian ekor miring ya karena kebanyakan kebanyakan tuh kalau Aka itu miring ekornya kebanyakan miring karena sih punya dirumah pun sama lho ya di rumah di rumah sama kebanyakan miring nih ada juga yang tidak miring bagian ekor ya ini Boston sama Aka 47 ini dan ini lho ya ini jenis apa itu ini jenis Boston ini jenis Boston warna dom ya ini warna dom-dom tapi disini siap harganya itu tak saya itu tidak mau sepil bagian penjantan ya tidak mau sepil pastinya itu kalau anda itu penghobi ayam lama ataupun sudah jadi master ayam pastinya itu sudah tahu ya sudah tahu harga-harga ayam itu Aka Boston dan ini Aka Boston ya ini Aka Boston nih Aka sama Boston ini penjantannya ini tapi disini tuh ayam-ayam yang sudah juara semua ayam-ayam yang sudah juara semua yang di ternak lho ya ataupun yang dibreding seperti itu dan ini F1 ya ini F1 nih penjantan F1 ini ayam-ayam yang sudah juara semua disini ayam yang sudah juara ini ayam yang sudah juara ini ayam F1 ini ayamnya disini itu sangat luar biasa ya karena disini bagian penjantan semua ini ya ini bagian penjantan ini ini sudah juara semua satu dua tiga ini sudah juara ya jadi diambil anaknya kalau sudah ayam yang sudah juara tuh ya jadi kalau khusus yang seperti ini ini tidak dijual ya ini tidak dijual ya kalau khusus seperti ini yang khusus penjantan ini ayam ini tidak dijual cuma dijual anaknya saja seperti ini ya yang yang saya tadi review itu ya itu yang dijual seperti itu ada yang warna putih lho ya ini ada yang warna putih full ya nih ada yang warna putih nih ini padahal ini bagian indukan betina itu warna kelabu ataupun warna coklat seperti itu ini kok timbul warna putih itu lho ya itu 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 bagian betinanya ini ini betinanya ini lho ya betinanya ini nih betinanya tuh betinanya itu lho ya kenapa kok timbul putih seperti itu nih ini betinanya ini betinanya lho ya kok luar putih ya nantinya channel ini biar adik saya melanjutkan ya karena saya tuh ada yang dirawat tuh ada channel youtube lain seperti itu lho ya ada yang raja explore jadi teman-teman semuanya penghobi misalnya suka horor-horor ataupun suka hantu ya kunjungi kunjungi saja di channel youtube saya yang satunya raja explore seperti itu oke kita lanjut lagi ke sini ini lho ya dan disini ada jenis sweater ya ini jenis sweater ini jenis sweater ini dirawat dengan umbar liar sama indukannya seperti itu di rawat umbar liar seperti itu dan disini menggunakan pakannya seperti ini lho ya dan airnya disini nih jadi teman-teman semuanya misalnya mau merawat ayam sama induknya itu boleh seperti ini lho ya tapi di umbar liar itu bukan secara bebas ya tapi menggunakan kandang yang tertutup juga biar tidak terganggu sama betina-betina lain seperti itu ataupun penjantan-penjantan lain biar si ayam itu biar si ayam itu fokus merawat anaknya seperti itu tapi kendala dari merawat anakan ayam itu dari dengan indukan itu akan lambat untuk produksi anaknya seperti itu jadi teman-teman itu tinggal pilih ya tinggal pilih merawat ayam itu dengan indukan ataupun dirawat ayam itu dengan secara bok dipisahkan mulai dari kecil ataupun baru meneta seperti itu jadi teman-teman semuanya kalau misalnya masih baru ataupun masih pemula ya misalnya masih pemula itu boleh lihat-lihat dulu video-video yang lama lho ya video-video yang lama tuh silahkan lihat-lihat dulu ya seperti itu tuh pakan ya dan disini pakannya menggunakan seperti ini nih pakannya dari pur sama ini khusus yang besar itu pakannya menggunakan gilingan jagung ya yang halus tuh nih tuh jadi teman-teman semuanya pokoknya ya semangat ya semangat-semangat untuk terma ayam selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 titel ya uh lah sekali makannya lagi nah sekali makannya hai 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 ini ninja bosku ninja ninja ini akapa tujuh sama Boston ini ninja dan itu itu sweater ya ini ini ininya sama Boston satu saudara dari situ ada yang sedang angkram ya di sana tuh ada yang sedang angkram di sana tuh 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 ya ada yang sedang angkram sana lagi tuh jadi teman-teman itu kalau ternak ayam kalau ternak ayam import itu pilih ayam yang berkualitas pilih ayam yang kita tahu jenisnya jenis dari ayam apa seperti itu harus kita tahu harus tahu asal usul ayamnya seperti itu beskuh jadi begitu saja informasi dari klub dari saya disini salam sukses dan salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh